Kemarin, acara festival Jazz Goes to Campus telah resmi digelar. Perhelatan yang rutin diadakan setiap tahun sejak tahun 1977 tersebut dihadiri oleh banyak penonton yang tidak hanya menikmati sajian musik, namun juga festival. Jazz Goes to Campus ke-39 kali ini dimeriahkan oleh musisi-musisi tanah air, antara lain Rizky Fabian yang baru pertama kali ikut, Kahitna hingga Indra Lesmana yang telah memeriahkan sejak tahun awal terselenggaranya Jazz Goes to Campus ini. Nah, bagaimana tanggapan mereka berpartisipasi dalam event Jazz Tertua Tanah Air ini? Ya, bisa dibilang ini satu kehormatan dan kebanggaan buat Iki pribadi, karena ini kali pertama bisa main di JGTC yang bisa dibilang ajang yang sangat luar biasa, bisa dibilang juga ini tahunan juga, dan di tahun pertama Iki masuk ke dunia musik, dan akhirnya Iki bisa juga berpartisipasi di acara besar ini, jadi sangat luar biasa. Dan it was an honor sih, dan senang banget setiap kali diajakin bisa main di JGTC, karena pertama bisa ketemu banyak teman-teman musisi, bisa saling nonton, saling support, terus bisa interaksi juga sama teman-teman, mungkin nggak cuma anak-anak yang disini aja kan, di UI aja banyak yang datang juga, banyak pengalaman yang seru sih, dan yang paling seru adalah setiap main di JGTC selalu rame sih. Tahun ini pertama kali, setelah, jadi sudah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun, dan seingatku pertama kali Kahitna main di JGTC itu tahun 86, tapi waktu itu vokalisnya masih belum, belum ini masih triutami, lalu tahun 86 itu kebetulan Kahitna pas panggung sama Bob James, dan Karimata, jaman-jaman Karimata tadi, masih di Salemba, masih di Fakultas Ekonomi yang di Salemba. Dan ini tahun 2016, kita ketemu lagi setelah kita merayakan 30 tahun Kahitna. Intinya seru banget bagi Barat Suara sendiri, bisa kolaborasi sama dua musisi idola kita dan favorit kita, bisa berkarya bareng di panggung, itu anugerah terindah yang pernah kami miliki. Mas Indra tadi cerita dari pertama di Salemba, tahun 78. Ya pastinya kalau semakin lama, semakin banyak panggungnya, dulu cuma satu, terus sekarang juga ada artis internasional. Selain musisi tanah air, pagi laran ini juga dimeriahkan oleh musisi internasional, Daniel Porter. Pelantun hits Bad Day ini mengaku sangat menikmati penampilan pertamanya di Indonesia. Bukan hanya mendatangkan penyanyi untuk tampil, namun sebelum hari festival, juga ada kompetisi yang diadakan untuk mencari bakat-bakat jester pendam. Dan pemenang dalam ajang JGTC competition kali ini adalah grup trio bernama Anugerah. Memang ini anugerah banget sih sesuai dengan nama band kita gitu. Ya kita gak nyangka aja gitu, di kualifikasi perasaan mainnya, kita persiapannya kurang gitu kan. Terus tiba-tiba masuk final. Di final itu kita bawain lagu My Favorite Thing sama Cantelope Island. Setelah diumumin gitu, kita kaget aja gitu. Oh ternyata juara satu gitu.